Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas sedikit terkait Prabu Subianto namun sebelum kita membahas Prabu lebih lanjut teman-teman kemarin kita melihat bahwa ketomum partai demokrat itu sudah berganti dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada putranya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kerap dipanggil dengan Ahaye jadi Ahaye itu akan menahkodai partai demokrat dari tahun 2020 sampai 2025 jadi ganti generasi kalau dulu ayahnya sekarang putranya Ahaye kalau kita ingat partai demokrat teman-teman partai yang sangat populer di tahun 2009 dan bahkan pada waktu itu partai demokrat itu mendapatkan peringkat nomor 1 partai politik yang dipercaya rakyat karena beliau pemenang pemilu 2009 dan pada waktu itu mendapatkan kursi sebanyak 150 kursi dari partai demokrat atau sekitar 20% perolehan yang didapat partai demokrat pada waktu itu nah dari situ teman-teman maka partai demokrat memunculkan kader terbaiknya yaitu SBY kemudian beliau maju sebagai calon presiden yang bersaing dengan Megawati pada waktu itu dan akhirnya Pak SBY memenangkan Pilpres 2009 ini berkat dari mesin politik partai demokrat yang menjadi partai terpopuler dan dipercaya rakyat pada waktu itu nah seiring waktu berjalan teman-teman partai demokrat ini juga mendapat persaingan yang cukup ketat dari partai-partai lain dan sekarang partai PDI Perjuangan yang justru menjadi pemenang pemilu 2019 kemarin dan menghantarkan Jokowi menjadi presiden jadi kalau saya melihat ada perguliran, perputaran partai politik partai-partai yang dipercaya rakyat dan partai-partai yang kurang mendapat kepercayaan rakyat dan hari ini yang dipercaya adalah PDI Perjuangan nah kembali ke partai demokrat teman-teman kita juga mengucapkan selamat kepada Pak Ahaye yang memimpin partai demokrat ke depan 2020-2025 dan semoga dengan kepemimpinan baru darah muda, darah segar ini mampu demokrat menjadi lebih baik artinya suara demokrat bisa ditingkatkan lebih tinggi dari yang sekarang kita lihat teman-teman berita dari detik.com dipilih secara aklamasi Ahaye resmi jadi ketum partai demokrat 2020-2025 ini teman-teman Ahaye yang sekarang pakai jambang, pakai kumis lebih keren teman-teman ya kemudian kita lihat beritanya Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye resmi menjadi ketum partai demokrat 2020-2025 mengantikan ayah kandungnya Susilo Bambang Yudhoyono nah teman-teman dengan bergantinya kemimpinan dari SPI ke anaknya Ahaye ini banyak yang mengatakan ini adalah politik dinasti politik keturunan kalau yang kemarin ayahnya sekarang anaknya berikutnya nanti cucunya inilah politik dinasti yang sebagian orang banyak yang tidak senang cara suksesi kemimpinan seperti ini tapi namanya demokrasi orang berat memilih siapa yang dipilih apakah itu ayahnya, anaknya, ibunya ini adalah bagian dari demokrasi kalau demokrasi masyarakat senang dengan kemimpinan seperti itu saya pikir juga tidak ada masalah ini teman-teman berita dari partai demokrat yang sekarang nakodanya dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono kemudian berita yang berikutnya teman-teman dari suara.com yang menganalisa bahwa survei IPO mengatakan elektabilitas Prabowo-Sandi ini tinggi untuk Pilpres 2024 menarik teman-teman karena berbagai lembaga survei ini sudah mulai melakukan survei siapa-siapa capres di 2024 dan kali ini IPO merilis hasil surveinya bahwa Prabowo-Sandi adalah capres terkuat untuk 2024 kita tengok beritanya teman-teman lembaga resep Indonesia Political Opinion IPO membuat hasil survei tokoh-tokoh politik muda untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pemilu 2024 dalam survei IPO tersebut mantan wakil Gubernur DKI Jakarta Sandaga Uno indeks persepsi publik mencapai 88,1% Agus Harimurti Yudhoyono dengan indeks persepsi 84,8% turut diusul Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan indeks 47,3% jadi ini adalah survei anak-anak muda yang terjaring dalam survei IPO ternyata Sandaga Uno teman-teman ini masih meliduki ranking tertinggi di bawahnya adalah AHY kemudian bawahnya lagi ada Tito Karnavian nah disini menunjukkan bahwa Sandaga Uno menurut persepsi publik ini cukup tinggi jadi menurut hasil survei dari IPO ini cukup menarik tokoh-tokoh muda yang bisa dimajukan di Pilpres 2024 kita lihat teman-teman berita berikutnya ada pun tokoh politik yang turut masih memiliki elektabilitas tinggi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan indeks persepsi 92,8% selanjutnya Menkopol Hukam Mafod MD 55% dan politikus PKS Hidayat Nur Wahid jadi ini masih didominasi teman-teman Prabowo Subianto sebagai salah satu capres di 2024 yang punyakan squad karena bagaimana juga Pak Prabowo kan pernah kemarin bersaing dengan Jokowi di Pilpres 2019 ini masyarakat cukup banyak mengenal siapa Pak Prabowo Subianto sehingga hasil survei dari IPO ini masih menempatkan masih mendapat suara terbanyak yaitu Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjadi menhan di Kabinet Joko Widodo kemudian kita akan lihat kembali teman-teman suara dari internal Partai Gerindra sendiri apakah seiring dengan beberapa elektabilitas Prabowo Subianto ini sebagai calon kuat di 2024 berdasarkan hasil survei ini juga ada pandangan lain teman-teman dari internal Partai Demokrat sendiri ada berita dari Wakantum Gerindra PD Prabowo Punyakan Besar menang di Pilpres 2024 kita lihat beritanya teman-teman Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono menyebut Prabowo Subianto masih mempunyakan besar untuk kembali maju hingga dapat memenangkan pemilu di 2024 bila mengacu pada tokoh-tokoh dalam melakukan survei Political Opinion atau IPO jadi ini teman-teman di internal Partai Gerindra sendiri juga cukup solid mendukung Pak Prabowo menjadi capres di 2024 didasarkan tentunya dengan hasil beberapa lembaga survei yang menempatkan Pak Prabowo menjadi capres terkuat di 2024 dan kemarin juga ada Indobarometer yang men-survei Pak Prabowo ternyata Pak Prabowo adalah menteri terpopuler dan menteri yang kinerginya baik di pemerintahan Jokowi maka dengan berbagai lembaga survei itu yang menempatkan Pak Prabowo sebagai calon kuat tentunya di Gerindra ini mendukung jika Pak Prabowo maju menjadi capres di 2024 tetapi teman-teman ada hal yang lain kalau kita melihat di eksternal selain Partai Demokrat ternyata ada prediksi atau analisa dari Panji kita lihat beritanya teman-teman ini Panji peragi waksono optimis Ahok maju jadi capres di 2024 menarik kalau Ahok nanti diusung menjadi capres di 2024 kenapa Panji itu memprediksi atau berkeyakinan bahwa Ahok maju di Pilpres 2024 karena kemarin dalam ulasannya bahwa Panji itu telah membaca sebuah buku panggil saya BTP ini buku yang dibaca oleh Panji sehingga dari buku itu dia meyakini bahwa Ahok nanti maju di Pilpres 2024 nah ini cukup menarik kalau nanti Ahok maju di Pilpres 2024 dan mungkin kalau Pak Prabowo maju akan bersaing dengan Pak Prabowo Subianto yang mana dulu ini Ahok juga dari kader Partai Gerindra walaupun sekarang keluar dan mendekat ke PDI Perjuangan jadi awalnya Ahok juga di Gerindra Pak Prabowo juga di Gerindra tetapi politik berkata lain bahwa Ahok sekarang berada di PDI Perjuangan nah teman-teman kalau kita melihat background Pak Basuki Jayapurnama atau Ahok beliau pernah menjadi bupati di Beritung kemudian beliau menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta kemudian Gubernur DKI Jakarta setelah itu beliau menjabat di Pertamina Komisaris Utama Pertamina dan sekarang diprediksi atau menjadi nama yang populer untuk menjabat sebagai Kepala Badan Otorita di Ibu Kota Baru Kalimantan Timur jadi kalau kita melihat jenjang karir politik Pak Ahok ini juga luar biasa dan tidak salah kalau Panji mengatakan Ahok adalah salah satu kandidat Capres di 2024 dan ini cukup menarik teman-teman kalau anak-anak muda ini juga tampil di 2024 sebagai penantang atau bersaing di Pilpres 2024 nah sekarang kembali kepada teman-teman kalau seandainya Ahok menjadi Capres kemudian Pak Prabowo menjadi Capres di 2024 mana teman-teman yang pilih apakah memilih Ahok atau memilih Pak Prabowo Subianto semua tergantung kepada teman-teman dan teman-teman silahkan tulis di kolom komentar dukungan kepada siapa Ahok ataukah Pak Prabowo Subianto itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati